Intro Perkenalkan nama saya Mersirno Batu Nangka, saya dari 4AKBG. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya dengan judul mengelompokkan gagasan-gagasan, ide bisnis, mengidentifikasikan peluang-peluang bisnis, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang, melakukan pengelolaan peluang pasar. Yang pertama, mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Pengertian peluang usaha secara umum adalah sebuah kondisi yang dapat diberikan kesempatan untuk seseorang, terutama pemilik bisnis, untuk bisa mencapai tujuannya. Tujuan dari bisnis sendiri dilakukan dengan usaha tertentu dan menggunakan sumber daya yang dibuat secara efektif. Jadi, bisnis tersebut bisa bertambah kejualan semakin meningkat, reputasi semakin baik, dan pada akhirnya keuntungan juga akan meningkat. Sementara itu, pengertian peluang usaha juga dapat diartikan sebuah kesempatan yang dicari oleh seorang ataupun kelompok yang berniat menjelikan sebuah bisnis untuk mencapai tujuan utamanya, yakni meraih keuntungan dari peluang usaha ini, pebisnis akan yakin dengan ide bisnis yang mereka pilih. Yang kedua, penelitian lapangan. Penelitian lapangan dalam konteks segira usaha adalah penelitian data secara langsung dari sumber-sumber primer seperti calon pelanggan, pesaing, atau pemangku pentingan lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pasar, peluang bisnis, atau tentangan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan usaha. Berikut adalah beberapa contoh untuk melakukan penelitian lapangan dalam konteks segira usaha. Satu, tentukan tujuan penelitian. Dua, identifikasi pertanyaan penelitian. Yang ketiga, menjelaskan definisi ide bisnis. Menurut KBBI atau Kamus Besar Basi Indonesia, ide adalah rencangan. Ide bisnis adalah ngebaran sukat dan tepat mengenai bisnis yang akan didirikan atau dijalankan. Ide bisnis adalah konsep yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang. Ide bisnis juga dapat diartikan sebagai gagasan untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan ide bisnis. Ide bisnis adalah konsep atau gagasan yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh suatu usaha atau perusahaan. Ide bisnis biasanya muncul dari pengamatan terhadap kebutuhan atau masalah di masyarakat, kembangan, trend industri, atau peluang yang belum dimanfaatkan. Yang keempat, mengidentifikasikan sumber-sumber ide bisnis. Berikut adalah beberapa sumber ide bisnis. Yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Yang ketiga, hobi atau minat. Yang keempat, pengalaman dan gayaan pribadi. Yang kelima, pengamatan dan trend pasar. Yang keenam, teknologi dan inovasi. Yang ketujuh, keahlian dan pengetahuan industri bira usir kuara laba. Yang kelima, menjelaskan pentingnya pembangun ide bisnis. Pembangun ide bisnis adalah langkah penting dalam perusahaan pengembangan bisnis yang sukses. Berikut adalah satu alasan mengapa pembangun ide bisnis sangatlah penting, yaitu pemahaman yang lebih baik tentang peluang. Dengan pembangun ide bisnis, Anda dapat mengidentifikasi peluang besar, peluang pasar yang belum tergarap atau kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Ini memungkinkan Anda untuk pembangun produk atau layanan yang relevan dan diminati pasar. Yang keenam, menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Setelah Anda mengidentifikasi beberapa ide potensi bisnis, langkah selanjutnya adalah menyaringnya untuk menentukan mana yang layan untuk identifikasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mencari ide bisnis. Yang pertama, evaluasi kepuasan pasar. Yang kedua, analisis potensi keuntungan. Kesimpulan, secara keseluruhan, menurutkan ide bisnis mengidentifikasi bisnis. Peluang bisnis melakukan riset pasar dan mengelola peluang pasar merupakan langkah-langkah yang penting dalam membangkan dan menjalankan bisnis secara sukses. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara efektif, kita dapat terdekatkan kemungkinan kesuksesan bisnis dan mengoptimakan potensi pertumbuhan dan profitabilitasnya. Terima kasih.